Halo teman-teman semuanya kembali lagi pertolongan saya di channel Indobin Oke teman-teman untuk video ini masih berkelanjutan dari video sebelumnya yaitu berkaitan dengan software SQL 3D 2021 pada video-video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat alimuan horizontal kemudian kita membuat alimuan vertikal kita membuat cross section dan yang terakhir kemarin kita sudah mengeluarkan untuk POV atau material untuk cut dan angle nya sedangkan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau melanjutkan video segini yaitu Bagaimana caranya kita mengeluarkan untuk volume yang perkerakan jalannya Oke teman-teman disini langsung saja untuk meminimalisasi waktu teman-teman langsung saja ke bagian yang lain sama prosesnya ketika kita sedang mengeluarkan untuk volume kalian dan timunan kompetensi selanjutnya teman-teman pilih di bagian komputer material teman-teman klik kemudian ini sama yaitu kita menggunakan ini kita sama dengan grupnya kita kita pilih Oke kemudian disini kita pilih di bagiannya add new material dari sini adalah material yang pertama kemarin yaitu waktu kita membuat cut and fill kemudian kita coba ganti disini kita klik dua kali ini kita ganti cut and fill biar nanti kita tidak pinggul disini Oke kita pilih cut and fill Oke center selanjutnya kita pilih add new material Oke Oh bukan sangat-sangat kita delete terlebih dahulu Oke Oke kemudian kita pilih di bagian import another criteria kemudian kita pilih di bagian material list kemudian kita pilih Oke dari sini bisa kita lihat untuk koridor setnya disini material listnya di sini untuk pemen materialnya kita pilih di bagian koridor placement itu kemudian kita pilih untuk di bagian base-nya kita pilih koridor service base kemudian disini kita pilih di bagian sub-base Oke setelah itu kita Oke kita tunggu batunya seri lihat di sini adalah untuk material yang kedua yaitu kita kita ganti material yaitu material pergerasan Oke tidak ada yang perlu kita ganti lagi di sini kemudian kita coba apply kemudian kita Oke kita tunggu teman-teman sampai disini muncul menu nya kembali setelah muncul kembali menunya disini teman-teman semuanya teman-teman langsung pilih di bagian material volume table oke selanjutnya disini teman-teman bisa lihat area dan volume disini kemudian untuk layarnya kita ini custom aja kemudian alihannya sama sedangkan disini untuk materi material listnya kita ganti di bagian material pergerasan kemudian kita yang pertama kita pilih di bagian pavement terlebih dahulu kemudian kita pilih disini untuk crownnya kita custom aja dan yang lain-lain kita custom kemudian kita pilih Oke kita cari di bagian yang kosong semisal disini sederhana dengan ini Oke disini kita klik nah ini ini adalah untuk material daripada pavement nya sendiri teman-teman semuanya Oke kita dilihat selanjutnya yang kedua yaitu kita mengeluarkan di bagian material bisnya sama yaitu kita ke bagian material volume table kemudian masih sama tinggal di sini kita ganti material pergerasan disini kita pilih di bagian bis Oke kemudian kita pilih Oke kita cari tempat yang kosong kita sederhana dengan ini tapi nah ini adalah untuk material tersesnya Oke teman-teman kemudian yang terakhir kita lanjut yaitu kita ke bagian material volume table sama kita ganti material pergerasan disini kita ganti di bagian samping dan oke kemudian kita sebesarkan Oke disini kita sudah mempunyai tiga materi yaitu ini disini karencil teman-teman terus disini placement ini base dan yang ini kemudian adalah stabil jadi dari ketiga elemen dari perkerasannya sudah kita keluarkan disini teman-teman semuanya Oke teman-teman mungkin sekian sering panjang dari saya berkaitan dengan software autodesk peletri semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya saya berharap masukkan teman-teman semuanya di bagian kolom komentar berkaitan dengan sering video seri-seri ini apabila ada kegugangan silahkan teman-teman tambahin di kolom komentar apabila ada masukan silahkan teman-teman tuliskan juga di kolom komentar berkaitan dengan semua seri-seri saya video-video seri saya yang berkaitan dengan software-software dan sipil nah disini mungkin ini adalah sharing untuk bagian teman-teman video dari autodesk peletri yang belajar mulai dari nomor sampai kita bisa mengeluarkan biologinya disini saya berharap yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa membantu proses teman-teman semuanya dalam belajar mempelajari software autodesk peletri semuanya software-software ini banyak sekali digunakan di beberapa konsultan ataupun di kontraktor yang nanti bakal ketika teman-teman menguasai ini bakal menunjang keterampilan teman-teman ketika teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan itu di BUMN maupun di swasta itu teman-teman di konsultan maupun teman-teman di kontraktor dan saya berharap dari serangan video ini teman-teman bisa sedikit mengambil ilmu yang saya sharing ini yang nantinya Insya Allah nanti kedepannya saya akan terus sharing berkaitan dengan software-software yang saya bisa atau saya pernah menggunakan agar teman-teman teman-teman tidak merasa kesulitan ketika memulai untuk belajar dan teman-teman tidak kekurangan banyak literasi untuk belajar teman-teman semuanya mungkin dari sekian banyak video banyak salah-salah rasa ataupun banyak miss-miss nya nanti mempohon untuk diingatkan untuk temannya nanti bisa saya perbaiki dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai dengan video yang terakhir ini Oke teman-teman sampai jumpa di video-video sharing saya yang lain dan saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti sampai di video terakhir ini dan saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih dan saya mau dukungannya untuk teman-teman untuk subscribe dan like dan juga komen agar saya semakin semangat dalam membuat video-video sharing yang software yang lainnya Oke teman-teman sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati